Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendesak pemerintah memperhatikan anak-anak menjadi korban tragedi memilukan pada Laga Arema FC dan juga Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur Sabtu Malang KPAI mencatat sebanyak 17 anak menjadi korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan sedangkan 7 anak lain yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu pemirsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 32 anak menjadi korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Setelah menyampaikan dua cita mendalam bagi para korban dan keluarganya atas tragedi kemanusiaan tersebut Komisioner KPAI Ronyolistriarti pada Senin Siang mendesak pemerintah segera membentuk tim independen guna mengungkap penyebab terjadinya tragedi ini KPAI juga mendesak pemerintah memperhatikan anak-anak yang menjadi korban serta memetakan anak-anak yang mendadak kehilangan orang tua, baik ayah ataupun ibunya untuk memberikan dukungan keberlanjutan masa depan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!